Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di channel ini. Oh iya, Paris merupakan ibu kota Perancis yang terkenal indah di dunia. Paris juga dikenal sebagai kota dengan banyak sejarah, budaya, dan seni yang luar biasa. Dan yang paling penting nih guys, Paris menjadi destinasi wisata populer bagi wisatawan dari seluruh dunia. Wah, memang idaman banget ya guys berlibur ke Paris. Yuk kita nabung guys, biar kita bisa berlibur ke Paris. Di episode Historical Place hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah sejarah, dari tempat-tempat bersejarah yang ada di dunia. Bagi kalian yang sering berlibur ke Paris, pasti tidak akan asing lagi dengan tempat yang satu ini. Tempat itu adalah sebuah katedral Notre Dame Paris yang terkenal akan arsitekturnya yang megah dan juga mewah. Katedral Notre Dame Paris adalah sebuah monumen yang sangat penting bagi sejarah Perancis dan juga arsitektur gotik. Lokasinya tentu terletak di tengah kota Paris. Katedral ini merupakan salah satu simbol paling terkenal dari gaya arsitektur gotik dan merupakan salah satu situs wisata terpopuler di Perancis. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah pembangunan. Katedral Notre Dame Paris merupakan salah satu bangunan paling ikonik yang ada di Perancis. Itu tidak lepas dari gaya arsitekturnya yang menawan. Katedral ini juga merupakan salah satu simbol Paris serta salah satu katedral terbesar di dunia. Nah, buat kalian yang pernah masuk ke katedral ini, pasti tahu betapa besarnya katedral ini. Notre Dame memiliki sejarah yang panjang dan beragam guys. Mulai dari pembangunan hingga kebakaran tragis yang terjadi pada tahun 2019. Nah, untuk konstruksi katedral ini sendiri dimulai pada tahun 1163 oleh Paus Alexander III dan Raja Philip Augustus. Dan dapat diselesaikan pada tahun 1345. Kalian tahu tidak berapa tahun pembangunan katedral ini? Ternyata, pembangunannya membutuhkan waktu hingga 200 tahun lho. Wah, ternyata lama banget ya guys. Tapi wajar sih, karena ornamennya sangat-sangat menawan. Katedral ini awalnya dibangun sebagai gereja katolik Roma yang besar dan megah. Dengan tujuan untuk memperlihatkan kekuatan dan kekayaan gereja katolik Roma. Dalam proses pembangunannya, banyak arsitek dan tukang batu terbaik dari seluruh Perancis yang terlibat, memberikan warisan bagi arsitektur gotik Prancis. Seiring berjalannya waktu, banyak tambahan dan perbaikan yang dilakukan pada Notre Dame. Pada abad ke-14 dan ke-15, banyak ornamentasi dan kaca spiral yang ditambahkan ke katedral. Sehingga menambah kemegahannya. Gereja ini juga memainkan peran penting dalam sejarah Perancis lho. Bukan hanya sekedar dibangun sebagai tempat ibadah dan arsitektur gotiknya saja yang menjadi contoh dari seluruh dunia, tetapi juga sebagai saksi dari banyak sejarah selama revolusi Perancis. Kira-kira sejarah apa ya guys? Yang kedua, ada kejadian bersejarah. Selama berabad-abad, katedral ini menjadi saksi dari banyak kejadian bersejarah lho. Pada abad ke-18 dan ke-19, Notre Dame menjadi tempat penting bagi acara-acara politik dan kultural. Notre Dame juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Perancis lho guys. Kejadian bersejarah itu diantaranya Revolusi Perancis, Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2, dan banyak lagi yang lainnya. Serta, beberapa acara penting diantaranya, seperti pelantikan Raja Henry VI of England pada tahun 1431, dan pengumuman Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Perancis pada tahun 1804 lho. Dan tidak hanya itu saja, katedral ini juga sebagai pemakaman raja. Wah, sejarahnya panjang banget ya guys. Saat terjadi Perang Dunia ke-2, tentara Jerman sempat memiliki keinginan untuk menghancurkan kaca patri yang baru dipasang di katedral Notre Dame. Namun, kaca patri tersebut akhirnya diturunkan dan disimpan. Langkah ini diambil demi melindungi kaca patri terbesar di dunia yang bernama Jendela Rus. Jendela Rus ini dibuat pada abad ke-13. Yang ketiga, ada Kebakaran 2019. Pada 15 April 2019, kebakaran besar terjadi di katedral Notre Dame guys. Kebakaran itu menghancurkan atap dan kaca spiral, sehingga menimbulkan kerusakan yang besar pada katedral ini. Sayang banget ya guys. Kebakaran ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran bagi warga Perancis akan keberlangsungan katedral Notre Dame. Meskipun begitu, setelah beberapa bulan, pemerintah Perancis memulai proses pemulihan dan renovasi loh. Dan saat ini, Notre Dame sedang pada tahap renovasi yang rencananya akan selesai pada tahun 2024. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, maka katedral Notre Dame siap dibuka untuk umum pada tahun 2024. Dengan mempertahankan unsur-unsur arsitektur yang terdahulu. Wah, semoga cepat selesai ya guys. Agar kita bisa melihat lagi keindahan dari arsitekturnya. Ini merupakan usaha besar bagi Perancis untuk melestarikan warisan budayanya dan menunjukkan komitmennya terhadap sejarah dan arsitekturnya. Nah, buat kalian, jangan lupa untuk mengunjungi tempat bersejarah ini ya guys. Karena banyak sekali artefak-artefak bersejarah yang ada di katedral ini. Dan yang tidak kalah penting adalah, katedral ini merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya Perancis serta dunia. Meskipun mengalami kebakaran tragis, tapi gereja ini akan selalu menjadi simbol kekuatan dan keperlangsungan bagi warga Perancis. Serta, katedral ini memiliki nilai historis dan budaya yang tak termilai dan merupakan sumber inspirasi bagi generasi saat ini dan generasi masa depan. Bagus ya guys, supaya generasi-generasi selanjutnya bisa menghargai sebuah sejarah. Itu tadi merupakan sebuah cerita tentang sejarah katedral Notre Dame Paris. Nah guys, itu tadi merupakan historical place versi travel tightbeat. Sampai disini dulu ya pembahasannya. Sampai jumpa di episode historical place selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ke channel ini agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Salam dari Travel Tightbeat buat para pecinta traveling di seluruh dunia. See you!